Allah kita lihat yang sebaru kembali mengumpan juga melakukan hitting juga dan memberikan pada posisi Paulo Sitang yang jauh lebih baik iya tadi kita hampir sempat bertanya yang dilakukan oleh Mahdi yang membangun tapi ternyata bolanya sangat akurat dan bisa dipantulkan dan akhirnya kita menyaksikan bagaimana tadi Paulo Sitang yang dengan mudah menceploskan bola ke Gawang Ilham Gawang dari Malaysia dan merubah kedudukan sementara ini 1-0 untuk keunggulan Indonesia atas Malaysia di menit ke-36 Paulo Octaviano Sitang jadi pembeda di pertandingan bawah pertama ini buah kesabaran tentunya dari Indonesia langsung ke depan buang sejolehan Samoyama